Pemirsa Anda menyaksikan program Zona Bisnis kali ini bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa Industri Keuangan Nonbank atau IKNB, khususnya industri asuransi, masih menjadi PR bagi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Mulai dari penetrasi asuransi, literasi asuransi, hingga berbagai isu terkait dengan perusahaan asuransi. Lalu bagaimana langkah OJK untuk mengatasi adanya isu tersebut dan bagaimana reformasi yang dilakukan OJK dalam industri asuransi, langsung saja saya akan mengajak Anda berbincang dengan Bapak Ogi Prastomiyono, selaku Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK. Selamat siang Pak Ogi. Selamat siang. Apa kabar Pak Ogi? Baik, baik. Sehat ya Pak? Pak Ogi, kita melihat kondisi pandemi COVID-19 saat ini bisa dikatakan sudah membaik Pak. Kemudian di satu sisi, pertumbuhan perekonomian juga sudah mencatatkan pertumbuhan yang positif. Pak, bagaimana dampaknya pada industri asuransi di dalam negeri? Apakah ada pertumbuhan positif terutama dari sisi premi nih Pak? Dan di satu sisi, kami juga ingin tahu Pak, terkait dengan risk-based capitalnya Pak, apakah masih di atas threshold dan terjaga Pak? Ya, baik. Pandemik memang memberikan dampak yang cukup signifikan ya kepada industri jasa keuangan, termasuk industri perasuransian. Di mana industri asuransi itu terdampak dari segi penerimaan premi, kemudian juga dari segi investasi dari dana yang dikumpulkan oleh perusahaan asuransi. Tapi secara umum dapat saya sampaikan bahwa untuk periode tahun 2022 sampai dengan Agustus 2022, itu kalau kita lihat dari asetnya itu masih tumbuh 7,89 persen ya. Itu per Agustus 2022 itu mencapai 883,26 triliun, itu mengalami kenaikan 64,62 triliun ya. Di mana posisi pada periode yang sama di tahun 2021 itu 818,864 triliun ya. Itu dari segi aset. Tetapi kalau lihat dari kita segi investasi, perusahaan asuransi secara total, baik asuransi jiwa, asuransi umum maupun perusahaan reasuransi, itu per Agustus 2022 investasinya mencapai 673,66 triliun. Ini naik ya, 5,97 persen atau 37,93 triliun rupiah. Kalau dilihat daripada pendapatan akumulasi pada premi, itu per Januari sampai dengan Agustus 2022, itu sebesar 205,9 triliun. Di mana hal ini juga mengalami kenaikan sebesar 4,24 triliun rupiah atau 2,10 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021. Nah kalau kita lihat tadi terkait dengan permodalan, kita lihat secara agregat perusahaan asuransi jiwa, itu RBC-nya mencapai 485,51 persen. Ini berarti bahwa masih di atas ambang threshold 120 persen sesuai ketentuan OJK. Pak, kalau kita melihat untuk kinerja selama bulan Januari hingga bulan Agustus, ini mencatatkan hal yang positif. Ini mulai terlihat dari kinerja industri asuransi yang masih terjaga. Kemudian tadi Bapak juga menyampaikan terkait dengan pendapatan premi yang ternyata naik 2 persen, Pak. Di satu sisi kita juga melihat risk-based capital ini masih di atas threshold, seperti Bapak sampaikan tadi di atas 120 persen. Pak, tapi tentunya ini memiliki tantangan tersendiri dari perkembangan industri asuransi. Mungkinkah dari penetrasi dan juga literasi dari masyarakat Indonesia itu sendiri, Pak, yang menjadi tantangan? Ya, kita lihat dari penetrasi ya, secara agregat ya, penetrasi asuransi di Indonesia itu masih sangat rendah ya, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Ini posisi penetrasi asuransi di posisi 2021, Indonesia itu hanya penetrasinya 1,6 persen. Kalau kita dibandingkan dengan India, 4,2 persen, Malaysia itu 5,3 persen, dan Thailand 5,4 persen. Artinya masih cukup besar peluang bagi perusahaan asuransi untuk tumbuh, karena kita punya GDP yang sangat besar, jumlah penduduk yang juga sangat besar, sehingga potensi daripada pertumbuhan asuransi Indonesia itu masih terbuka lebar. Mengenai masyarakat dengan produk asuransi memang masih rendah ya, bahkan dibandingkan dengan secara umum industri jasa keuangan atau diperbankan lah katakan itu, asuransi masih jauh di bawah seperti itu. Nah, oleh karena itu banyak hal yang mesti diperbaiki ya, terkait dengan dari industri perusahaan asuransi itu sendiri, kita juga perlu melakukan pemenahan-pemenahan di mana infrastruktur daripada perusahaan asuransi, baik dari segi pengelolaan investasi, dari risk management maupun tata kelola, itu perlu diperbaiki secara menyeluruh. Demikian pula nanti di lembaga penunjang maupun dari segi OJK selaku pengawas daripada perasuransian, juga akan kita perkuat untuk bisa pengawasan yang lebih efektif. Baik. Ya. Baik. Pak Ogi sangat menarik terkait dengan penguatan dari OJK sebagai regulator, kita akan membahasnya lebih lanjut lagi, bagaimana agar industri asuransi ini juga bisa menyumbang untuk perekonomian domestik di satu sisi. Kami juga ingin tahu bagaimana penguatan pengawasan terhadap industri asuransi dan reformasinya nanti akan seperti apa. Baik, kita akan jeda dulu, Pak Mirsa, tetaplah bersama, Kak Ney. Pak Mirsa, saat ini saya akan kembali mengajak Anda untuk berbincang dengan Bapak Ogi. Pak Ogi, tadi kita sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana implementasi dan juga efektivitas terkait dengan pengawasan dari OJK terhadap industri asuransi. Pak Ogi, yang kami ingin tahu, bagaimana untuk memperkuat pengawasan tersebut? Apakah memiliki konsep tersendiri kah, Pak? Atau ada peraturan yang sudah dibuat OJK untuk memperkuat pengawasannya nih, Pak? Ya, penguatan daripada industri jasa keuangan itu harus kita lakukan bersama-sama. Itu poinnya yang mesti kita pahami semua ya. Jadi seluruh stakeholders, baik itu pelaku usaha jasa keuangan, lembaga penunjang, asosiasi, maupun daripada OJK bersama-sama. Ya, karena ini kita, tujuan akhirnya itu adalah bagaimana konsumen, pemegang polis itu dapat dilindungi dan industri itu dapat tubuh secara sehat, kuat, dan berkesenambungan. Dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Itu prinsipnya seperti itu. Nah, oleh karena itu penerapan daripada three lines of defense itu menjadi suatu target yang kita akan dorong. Ya, yang dimaksud dengan three lines of defense itu kita lihat di layer yang paling di depan adalah perusahaan asuransi. Itu adalah bagaimana mereka bisa melakukan peran supaya perusahaan asuransi itu dilakukan dengan governance yang baik, dengan risk management yang baik, didukung oleh SDM yang baik, sehingga permasalahan itu bisa ditangani di level yang paling pertama. Itu adalah harapan kita. Ya, kemudian yang kedua adalah layer yang daripada industri lembaga penunjang daripada industri perasuransian termasuk asosiasi. Nah, itu kita dorong supaya asosiasi seperti Persatuan Aktuaris Indonesia itu mendorong standar daripada profesi aktuaris, menyediakan tenaga-tenaga aktuaris yang profesional. Dan kami dari OJK itu mewajibkan bahwa di setiap perusahaan asuransi itu harus ada aktuaris perusahaan, selain daripada perusahaan aktuaris yang mereview secara independen. Nah, itu adalah layer yang kedua. Nah, layer yang ketiga itu adalah dari segi OJK itu sendiri. Jadi, OJK itu termasuk di dalamnya adalah penguatan daripada SDM, daripada pengawas OJK itu sendiri. Ya, termasuk regulasi-regulasinya. Ya, di mana kita juga mengeluarkan beberapa regulasi, ya ada SD05 2022 mengenai PID, ya mengenai unit link. Itu kita perbaiki, gitu kan. Kedepan juga kita akan mengeluarkan regulasi-regulasi baru yang intinya adalah penguatan daripada kesehatan industri perasuransian. Ya, kemudian juga kita membentuk suatu, atau memperkuat, dikatakan memperkuat daripada pengawasan khusus terhadap perusahaan asuransi yang bermasalah. Jadi, kalau kita lakukan itu di layer satu, layer dua, layer tiga dilakukan dengan baik, kami yakin bahwa industri perasuransian akan tumbuh sehat, kuat, ya, dan bisa tumbuh secara berkelanjutan. Kira-kira demikian, ya. Menarik sekali, Pak Ugi, terkait dengan SE OJK PAIDI atau SE OJK 5 tahun 2022 yang tadi Bapak katakan ini memperkuat peran OJK. Memang apa bedanya, Pak, sama yang sebelumnya, Pak? Jadi, apa yang kita lihat daripada praktek, ya, penjualan daripada unit link atau PAIDI itu, bahwa konsumen atau itu calon pemegang polis yang ditawarkan produk unit link itu tidak paham resiko daripada pembelian produk unit link. Karena unit link itu ada dua komponen, komponen proteksi dan komponen investasi. Komponen investasi ini, kalau terjadi penurunan nilai investasinya, maka tanggung jawabnya bukan di perusahaan asuransi. Tanggung jawabnya daripada konsumen pemegang polis. Nah, ini dijelaskan atau tidak? Nah, kemudian juga dari segi bagaimana proses penjualan itu yang memberikan semacam komisi atau fee kepada para penjual, itu juga kita akan perbaiki ya. Karena produk yang dijual itu, itu preminya, itu harusnya tidak boleh diakui sekaligus di tahun pertama. Harusnya itu dia harus ada dibikin provisi ya, dicadangkan sepanjang daripada kontrak asuransi tersebut. Jadi, kira-kira intinya seperti itu. Dan kalau itu perusahaan asuransi atau agen penjual itu tidak bisa menjalankan sesuai dengan esai tersebut, maka OJK berhak memberikan sanksi kepada perusahaan asuransi, kepada agen penjual, bahkan kita bisa memfreeze produk itu sendiri ya, untuk tidak boleh dijual kepada konsumen. Baik, Pak Ogi. Berarti terkait dengan pengawasan dari OJK, terkait industri asuransi dari SEOJK 5 tahun 2022 ini, ada pembedanya mulai dari upaya perlindungan resiko konsumen, kemudian bagaimana calon pemegang polis harus benar-benar paham ya, Pak. Terkait dengan penjelasan agen juga harus akurat dan ada dokumentasi dalam bentuk rekaman, begitu ya, Pak Ogi. Menarik sekali, Pak Ogi. Kita akan membicarakan juga bagaimana terkait dengan kasus-kasus di perusahaan industri asuransi ini, Pak. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Zona Bisnis. Terima kasih, pemirsa. Anda masih bersama kami dalam program Zona Bisnis. Pak Ogi, tadi kita sudah berbincang terkait dengan pengawasan investasi di perusahaan asuransi dan beberapa poin yang sudah dikuatkan kembali oleh OJK. Pak, namun dalam beberapa tahun terakhir, ini kasus di industri asuransi bisa dikatakan masih menumpuk, Pak. Mulai dari AJB Bumi Putra, Wana Arta Life, dan juga Asabri. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi OJK. Bagaimana komitmen dari OJK untuk menyelesaikan kasus tersebut, Pak? Ya, permasalahan perusahaan asuransi belakangan ini itu tidak terlepas daripada akumulasi permasalahan yang sudah sejak lama. Jadi ini sebenarnya bukan semata-mata baru muncul pada saat ini, tetapi memang infrastruktur daripada perusahaan asuransi itu belum ditata dengan baik. Jadi kalau kita lihat permasalahannya adalah ketika terjadi suatu kondisi di mana investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi itu nilainya jatuh cukup signifikan dibandingkan dengan nilai awal yang diinvestasikan di portofolio investasi. Tingkat asetnya menurun, sementara kewajibannya itu meningkat. Sehingga terjadi gap di mana perusahaan asuransi tidak mampu menutupi kewajiban yang cukup besar. Nah ini kondisi umum secara umum seperti itu. Nah untuk itu memang konsep penyihatan daripada OJK adalah mereka harus menyampaikan RPK ya, Rencana Penyihatan Keuangan daripada Perusahaan. Di mana pada intinya mereka pemegang saham harus melakukan penambahan seorang modal sehingga kewajiban yang besar tersebut yang menyebabkan ekuitinya itu negatif itu bisa ditutupi dan sehingga bisa kembali ke normal di atas 120%. Nah ini yang kita harapkan para pemegang polis yang tentunya harus diberikan pembayaran terhadap klaim yang sudah jauh tempo, ini merupakan suatu hal yang menjadi perhatian daripada OJK. Nah intinya memang apakah perusahaan itu bisa di top up oleh pemegang saham melalui Rencana Penyihatan Keuangan yang disampaikan kepada OJK. Nah di sini kelihatannya kita tunggu bagaimana proses yang sedang berkembang supaya industri itu tetap bisa tumbuh, ya kalaupun itu tidak tumbuh maka itu prosesnya akan dilakukan tindak lanjut, perusahaan itu diberikan suatu apa namanya, sanksi, kemudian PKU bahkan pencabutan izin usaha. Nah itu prosedur yang kita lakukan untuk penyihatan daripada perusahaan asuransi yang bermasalah. Baik, berarti terkait dengan perusahaan asuransi yang dikatakan bermasalah ini Pak, ada rencana penyihatan keuangan dari masing-masing perusahaan ditambah dengan sanksi. Begitu ya Pak, kalau tadi kita sudah membicarakan terkait dengan bagaimana pertumbuhan industri asuransi di dalam negeri saat ini, kemudian bagaimana komitmen OJK dalam menyelesaikan permasalahan terutama perusahaan asuransi yang tadi dikatakan nakal ini Pak, kami ingin tahu Pak bagaimana potensi masyarakat untuk berasuransi yang dikatakan masih besar ini Pak, karena kita tadi sudah mendengar juga nih dari Bapak, penetrasi asuransi di Indonesia juga masih kecil, bahkan kita masih kalah dari India. Untuk menangkap potensi tersebut, maka perbaikan-perbaikan itu mesti dilakukan di ekosistem perusahaan asuransi. Jadi kita perbaiki ekosistemnya, infrastrukturnya kita perbaiki. Salah satu yang kita perbaiki tadi sudah saya sampaikan adalah penerapan daripada standar akutansi PSAK ke-74, penguatan daripada aktuaris yang menghitung daripada kewajiban aktuaris, kemudian manajemen daripada portfolio investasinya, risk manajemen, tata kelola dan sebagainya. Terakhir Pak Ogi, kami ingin tahu Pak, apa pesan Bapak sebagai perwakilan dari OJK bagi masyarakat agar mau berasuransi nih Pak? Industri perasuransian itu pada hakikatnya adalah melindungi risiko bagi para pemegang polis ya, terhadap risiko terkait dengan kesehatan, terkait dengan kecelakaan, terkait dengan kematian, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Kami dari OJK terus memperbaiki daripada industri perasuransian, baik di level perusahaan asuransi, di lembaga penunjang, asosiasi, maupun bagaimana OJK bisa memperbaiki pengawasan terhadap industri perasuransian. Dengan penguatan ini kami mengharapkan bahwa masyarakat bisa membeli produk-produk asuransi untuk kebutuhan penutupan pertanggungan risiko yang dihadapi oleh masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Ogi Prastomi Yono, selaku Kepala Eksekutif Pengawas IKNBOJK, sudah bergabung bersama kami, tentu harapan kami dengan adanya penguatan pada industri asuransi oleh OJK, ini juga memberikan optimisme bagi masyarakat untuk berasuransi. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami pada hari ini. Saya Jessica Wulandari, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.